Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Bigi Ferry Oke teman-teman pada engine empat langkah yang pertama disini ada intek stroke atau langkah hisap pada langkah ini piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah katup hisap terbuka sehingga mengakibatkan kevakuman yang terjadi dari ekspansi volume pada ruang bakar maka udara dari luar dapat masuk ke dalam ruang bakar melalui katup hisap yang terbuka pada engine yang dilengkapi dengan turbo charge maka udara yang masuk ke dalam ruang bakar akan lebih banyak karena adanya dorongan dari sisi blower pada turbo charge Oke teman-teman selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu compression stroke atau langkah kompresi jadi setelah piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah maka pada langkah yang kedua ini pergerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas pada langkah ini akan terjadi pengompresian udara di dalam ruang bakar yang menghasilkan panas kompresi atau heat compression yang sangat tinggi yaitu sekitar 1000 derajat Fahrenheit kemudian beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas maka bahan bakar atau solar akan diinjeksikan oleh injektor ke dalam ruang bakar proses penginjeksian bahan bakar pada ruang bakar harus dengan tekanan yang sangat tinggi hal ini bertujuan agar menghasilkan kabut bahan bakar yang sangat halus sehingga bisa bercampur dengan udara yang dikompresi tersebut kemudian langkah yang ketiga adalah combustion stroke pada langkah ini proses pembakaran terjadi yaitu campuran antara bahan bakar dengan udara yang berlangsung sampai piston mencapai titik mati atas selanjutnya arah piston akan kembali berubah yaitu dari titik mati atas ke titik mati bawah kemudian beberapa derajat setelah melewati titik mati atas maka pembakaran yang terjadi telah sempurna sehingga dihasilkan ledakan yang bertekanan sangat tinggi akibat ledakan ini memaksa piston untuk terus bergerak menuju titik mati bawah kemudian langkah yang terakhir adalah exhaust stroke atau langkah pembuangan jadi setelah piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah akibat dari ledakan yang terjadi di dalam ruang bakar maka piston akan kembali lagi bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas pada langkah ini sisa-sisa dari proses pembakaran akan dibuang melalui exhaust valve atau kato buang jadi yang A dan B adalah inlet stroke untuk gambar yang A yaitu saat piston dari titik mati atas ingin bergerak ke titik mati bawah kemudian yang B piston sudah bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan intik valve terbuka sehingga udara akan masuk ke dalam ruang bakar kemudian untuk gambar yang C yaitu compression stroke atau langkah kompresi yaitu pergerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas pada saat ini posisi dari kedua valve intake dan exhaust akan tertutup kemudian yang D adalah fuel injection spray jadi sebelum piston mencapai titik mati atas maka bahan bakar akan diinjeksikan oleh injektor jadi di dalam ruang bakar akan terjadi pencampuran antara bahan bakar dengan udara karena panas yang dihasilkan dari proses kompresi akan mengakibatkan pencampuran bahan bakar dan udara tersebut akan meledak atau terjadi pembakaran hal itu yang memaksa piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah atau biasa disebut power stroke setelah itu piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas pada saat langkah exhaust atau exhaust stroke ya semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati